Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hidup kita adalah hidup yang seutuhnya Yang terdiri dari hal-hal yang jasmani dan hal-hal yang batin Saudara, baik jasmani dan batin itu saling mempengaruhi satu dengan lain Sehingga kedua-duanya kita patut memperhatikan dengan baik Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang utuh Tidak terpecah-pecah menjadi kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Dembalaku Saudara kita pada umumnya lebih memperhatikan apa yang nampak di luar Seperti prestasi-prestasi seseorang Atau prestasi kita sendiri Atau juga dengan performa kita Secara lahir ya Saudara namun apakah kita juga memperhatikan sungguh-sungguh Apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin kita Dalam hubungannya dengan orang lain di sekitar kita Saudara kita seringkali membiarkan Bahwa sampah-sampah batin itu Tinggal di dalam jiwa kita Kita bisa bagaikan gadget atau laptop Yang terlalu banyak sampah Sehingga gadget atau laptop tersebut menjadi berat Di dalam berfungsinya Saudara demikian juga dengan hidup kita Bukan Ketika sampah-sampah itu Begitu penuh memenuhi batin kita Maka tidak heran Hidup kita berbeban berat Saudara mari kita membaca Amos pasal 1 Ayat 11 Sampai dengan Amos pasal 2 Ayat yang ketiga Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Edom Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena ia mengejar saudaranya Dengan pedang Dan mengekang belas kasihannya Memendamkan amarahnya Untuk selamanya Dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya Aku akan melepaskan api ke dalam teman Sehingga puri bosra dimakan habis Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Bani Amon Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka membelah perut Perempuan-perempuan hamil di Giliad Dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri Aku akan menyalakan api di dalam tembok raba Sehingga purinya dimakan habis Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran Diiringi angin badai pada waktu puting beliung Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Moab Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom Menjadi kapur Aku akan melepas api ke dalam Moab Sehingga puri keriot dimakan habis Moab akan mati di dalam kegaduhan Diiringi sorak-sorai pada saat sangka kalah berbunyi Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya Dan membunuh segala pembesarnya Bersama-sama dengan dia Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini Adalah bangsa-bangsa Yang mempunyai ikatan darah Dengan bangsa Israel Yaitu bangsa Edom Yang merupakan keturunan dari Esau Yang merupakan saudara kandung Daripada Yaakub Kemudian Amon dan Moab Yang merupakan keturunan dari Lot Dengan putrinya Saudara apa yang digambarkan firman Tuhan Terkait dengan kejahatan mereka Saudara mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan kepada kita Yang pertama Kita harus sangat waspada Dengan kebencian Atau kemarahan di dalam hati kita Yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya Saudara ketika kita membaca Tiga bangsa ini Yang mempunyai kaitan erat darah dengan bangsa Israel Maka saudara kita menemukan bahwa Bangsa-bangsa ini Di dalam perbuatan-perbuatan mereka Sangat dicengkram oleh kemarahan dan kebencian yang luar biasa Dan saudara ekspresi dari sikap mereka itu Saudara-saudara sikap hati mereka itu Terekspresi dalam tindakan mengeksekusi Dengan begitu kejam dan mengerikan Saudara kita tidak boleh Menganggap remeh Apa yang terjadi di dalam batin kita Karena kalau hari ini kita anggap remeh Apa yang terjadi di dalam batin kita Pada satu kali kelak Dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan Yang melampaui hal-hal yang patut Diperlakuan oleh seorang manusia Saudara Seperti bangsa-bangsa yang ada Dicatat dalam bagian ini Saudara misalnya bangsa Edom Mereka itu mengejar saudaranya dengan pedang Dan mengekang belas kasihannya Memendamkan amarannya untuk selama-lamanya Dan menyimpan gemasnya untuk terus-menerus Saudara mereka memelihara ini Lalu kalau kita membaca bangsa yang lain misalnya saudara Saudara misalnya di dalam bangsa Amon Mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead Dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri Saudara bukankah ini tindakan yang sangat mengerikan Belum lagi saudara bangsa Muab dikatakan apa Ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur Bayangkan saudara Jasad yang sudah menjadi tulang-tulang saja Mereka harus bakar habis-habisan Semua itu lahir dari mana? Itu lahir dari kebencian yang luar biasa Sehingga tindakan-tindakannya Ada tindakan-tindakan yang sangat kejam Yang sangat tidak berperi kemanusiaan Saudara yang kasih dalam Tuhan Sebagai orang percaya Marilah kita selalu belajar Untuk berjaga-jaga Supaya kita tidak menyimpan kebencian Atau amaran dalam hati kita Saudara mari kita belajar Untuk bermurah hati Belajar untuk berbelas kasihan Belajar untuk mengampuni Belajar ramah satu sama lain Saudara ketika kita belajar hal itu Maka saudara Kita tidak akan dicengkram oleh amarah Atau oleh kebencian Atau oleh dendam Saudara orang-orang yang dicengkram oleh Hal-hal yang buruk ini Karena dia sebagai orang Kristen Tidak menghidupi Natur sebagai manusia baru Yaitu natur Kristus di dalamnya Yang penuh dengan belas kasihan Keramahan Pengampunan Kebaikan Kesabaran Dan saudara itu buah roh kudus Yang Tuhan berikan Di dalam hidup kita Sebagai orang percaya Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Jikalau engkau tidak ingin hidupmu Berbuah hal-hal Yang tidak patut Marilah kita menghidupi kehidupan rohani Dipenuhi roh kudus Sehingga kita berbuah Dan buah itu buah yang manis Sehingga saudara Kita boleh memuliakan Tuhan Dan kita boleh menjadi berkat Bagi orang lain Yang kedua Saudara jagalah hati kita Dengan penuh kewaspadaan Karena dari sanalah terpancar Kehidupan Saudara kita bersyukur kepada Tuhan Karena pada masa anugerah ini Setelah roh kudus turun Hari Pentecostal 2000 tahun yang lalu Maka orang-orang percaya itu Menerima roh kudus Di dalam hatinya Saudara disitulah kita mengalami Kasih Tuhan yang terbukti Bahwa Tuhan memberikan roh kudus Ke dalam hati kita Dan kita mengalami kasih Tuhan itu Dengan hadirnya roh kudus Dalam hidup kita Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Roh kudus ditaruh di dalam hati kita Karena hati manusia Itu adalah pusat daripada Keperibadian seseorang Yang mengendalikan seseorang Saudara roh kudus Bagaikan merpati yang jinak Dia adil di dalam hidup kita Dia tidak memaksa Tapi dia ingin bekerja Dan saudara ketika engkau Mengizinkannya bekerja Dan engkau menjadi Seorang anak Allah Yang penurut Maka saudara Engkau akan menyaksikan Bagaimana roh kudus Memelihara hatimu Sehingga hatimu Menjadi sumber kehidupan Bagi dirimu Dan juga bagi orang lain Saudara Amsal berkata Jagalah hati kita Dengan penuh kewaspadan Karena dari sanalah Terpancar kehidupan Saudara yang dimaksudkan adalah Ketika engkau dan saya Menaruh hidupmu Bersandar kepada roh kudus Yang tinggal di dalam engkau dan saya Mengizinkan dia bekerja Membersihkan hati nuranimu Mengizinkan dia bekerja Menyatakan buahnya Maka saudara disitulah Engkau sudah menjaga hatimu Dengan penuh kewaspadan Saudara kewaspadaan Orang percaya Kewaspadaan di dalam roh kudus Bukan di dalam kekuatan manusia Karena daging Dan darah Sangat lemah Tetapi roh Allah itu Adalah roh yang penuh kuasa Diri kita penuh kekurangan Tetapi ketika kita Dipenuhi oleh roh kudus Saudara-saudara Kita menjadi orang-orang Yang memancarkan kehidupan Karena roh kudus itu Bagaikan aliran air Dalam jiwa kita Yang mengalir begitu jernih Menyegarkan jiwa kita Sehingga kita sendiri Sanggup mengalirkan Kejernihan air hidup itu Kepada orang lain Supaya Memberkati Orang-orang di sekitar kita Saudara yang kasih dalam Tuhan Hidupmu dan hidupku tergantung Seberapa jauh Engkau dan saya Menyerahkan hatimu Dipenuhi oleh roh kudus Dipimpin oleh roh kudus Bekerjanya roh kudus Dalam hati kita Menghasilkan buah-buah itu Dan saudara Nikmatilah Betapa indah Anugerah Tuhan Bagi kita orang percaya Sehingga kita boleh Melakukan Apa yang Tuhan kendaki Dan menjadi berkat Bagi orang lain Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan Memetrakan firman Hati kami Sehingga firmanmu Sungguh-sungguh Kami ingat Dan kami bersyukur Ya Tuhan Karena bukan Kekuatan kami Sehingga kami Boleh berbuah Tetapi oleh Kekuatan roh kudus Dan Tuhan Ajarkan kami Kami selalu Bersandar kepada Kuasa roh kudus Agar kami Boleh Menghasilkan Kehidupan Aliran-aliran Air yang jernih itu Mengalir dalam hidup kami Dan mengalir keluar Menjadi berkat Menyuburkan Orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati